Supriya, kau membuat semua pengaturan dengan sempurna Ngomong-ngomong, aku tidak melihat Naren di sini Tahun ini dia akan memberi sumbangan, kan? Dia sama seperti dengan kakeknya Dia percaya dengan berkahnya amal Baiklah, aku pergi sekarang Besok pagi, kita akan melakukan hafan di hadapan seluruh keluarga, ya? Pendeta Seluruh keluarga tidak akan menghadiri hafan bersama Api suci akan dinyalakan di dua tempat Dan kedua keluarga akan mengamati duka secara terpisah Pendeta, tolonglah, datang tepat waktu Semuanya akan siap ketika kau tiba Salam Dan Nilima Ada apa denganmu? Kau mengungkapkan masalah kita di depan pendeta Hardik Setidaknya kau seharusnya memberitahu Nilima Untuk menunjukkan sikap menahan diri di depan umum Tolong, Haris Setelah apa yang kau lakukan pada Rahul Masalah pribadi kita akan diketahui oleh orang banyak Dan untuk acara puja Jika anakku memang tidak bisa menjadi bagian dari acara itu Kenapa kau peduli apakah kami akan datang atau tidak? Dengar, Su Kau bisa melakukan acara puja di sini bersama keluargamu Dan aku akan melakukan acara puja secara terpisah dengan keluargaku di halaman Dan Hardik Panggil Harsha dan katakan padanya Bahwa dia harus melakukan acara puja bersama kita di halaman Nilima, kenapa kau kekanak-kanakan? Apa kau sudah gila? Apa kau akan melibatkan wanita keluarga ini di dalam permusuhan kita? Hah? Harsha dan Rakesh Akan melakukan doa di ruang tamu Seperti yang sudah mereka lakukan di setiap tahun Aku rasa tidak, Haris Sudah cukup Tidak baik kita bertengkar sementara orangnya sudah meninggal Pikirkan tentang Harsha Kalau api suci dinyalakan di dua tempat Lalu siapa yang akan dia dukung? Aku minta padamu, Hardik Tolong jelaskan pada Nilu Dengar, Supriya Di rumah ini tidak ada yang membutuhkan saranku Pak Misra Iya Tuan Haren Tolong ambilkan aku pupuk kandang Oh iya Kalau ingin membantu, kenapa diam di situ? Ambil bunga-bunga ini dan buatkan karangan bunga untuk foto kakek Mayang akan datang dengan membawa fotonya Ayo ambil ini Jangan mencoba memanfaatkan ketidakberdayaanku Jangan lupa batasanmu Anggap ini sebagai peringatan terakhirku Mulai hari ini, kau akan menjaga jarak lima kaki dari orang itu Kau tidak boleh dekat dengannya Ayo mulai bekerja Ayo mulai bekerja Naren Naren Kau sudah memutuskan untuk berduka secara terpisah Bibi akan marah nanti Aku akan berduka di pertenakan Sekarang kalian berdua bisa tinggalkan aku Ini Rames Belilah barang-barang yang ada di dalam daftar Jangan lupa pulangnya kau beli piring juga Baik Dengar Ini daftarnya Bawakan aku semuanya ya Bersama dengan itu, bawakan bingkai foto ayah juga padaku Besok aku tidak mau pinjam apapun dari mereka Hardi Aku harap ku telah memanggil Harsah untuk mengatakan padanya Bahwa dia akan menghadiri acara puja bersama kami di halaman Biarkan aku melihat Saudara mana yang lebih dia pedulikan Nilima Hari ini dua altar api terpisah sedang disiapkan karena dirimu Aku terdiam Karena aku Tidak ingin merusak suasana rumah pada peringatan kematian ayah Harsah adalah putri dari keluarga ini Dan Rakis adalah menantu Kau tidak harus menyeret mereka ke persilisihan kita Bulan depan apartemen mereka akan direnovasi Dan setelah itu mereka pasti akan pindah ke rumah kita